Pembukaan Musabah Koh Tilawatil Quran Nasional ke-10 dan Festival Seni Kausidah ke-11 tingkat Kabupaten Labuan Batu Selatan digelar di lapangan santun berkata bijak berkarya Sumatera Utara. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Zutan Effendi dengan pembina upacara Bupati Labuan Batu Selatan Wildan Aswan Tanjung dan dihadir oleh seluruh unsur Forkopimda dan DIM 0209 Letkol Infanteri Santoso, Kepala Pengadilan Rantau Parapat, Kepala Pengadilan Agama Rantau Parapat, unsur anggota DPRD serta para kontingen dari 5 kecamatan yang ada di Labuan Batu Selatan. Ketua Panitia Mukti Ali menjelaskan peserta kontingen dengan jumlah peserta sebanyak 470 ini datang dari 5 kecamatan dan berharap kegiatan yang akan berlangsung selama 4 hari ini dapat menciptakan kerukunan dan solidaritas antara sesama umat beragama. Kerja Wai Dewan Hakim bekerja dengan jujur. Dan yang mengenai keagamaan, yaitu yang disebut dengan Musabah Kotilawadir Quran dan Festipal Seni Kasidah Nasid. Peserta kita sendiri dari kontingen kita kecamatan Kota Pinang ada 96 orang dan peserta kecamatan lain kami totalkan keseluruhan sekabupaten Labuan Batu Selatan 470 orang. Itu berapa kontin ini Pak? Ada 5 kontinnya. Tema ini dianggap sendiri Pak dalam? Tema dalam rangka, dalam rangka MTK dan Festipal Nasid mari kita ciptakan suasana yang kondusif, melahirkan insan yang madani, berakhlak mulia, berilmu dan bertakwa kepada Tuhan yang mahasiswa. Sementara Bupati Labuan Batu Selatan, Wil dan Aswan Tanjung meminta kepada para juri dan hakim untuk berlaku jujur dan adil sehingga menghasilkan juara terbaik. Dengan adanya pelantikan, baik dia dewan juri daripada MTQ maupun LPSQ, tujuan harapan kita mereka yang diamanahkan sebagai juri dapat berlaku adil, yang memang benar-benar mencari juara dan juga mencari pemenang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.